Halo Halo semuanya balik lagi selalu gue Rian C silverman berjuang jadi epic man temen-temen jangan lupa subscribe jangan lupa like guys ya gue doakan subscribe dan like yang mendapat epic big time show teman pemain yang mau rezeki lancer terus lu dan keluarga lu sehat-sehat terus amin ya kalian juga amin gitu guys ya pokoknya terus nyari tek untuk dapetin epic yang turam kemudian Vira dan juga si Zabialon langsung tonton aja tuh video udah gue upload bahkan gue upload dua yang satu buat temen-temen semua yang koinnya di bawah seribu yang satu buat buat kalian semua yang koinnya di atas seribu itu sama-sama gacor bahkan gue dapet epic 2 langsung guys dalam sekali gaca bayangkan guys ya animasi temuk gacor guys langsung aja kalian tonton tuh triknya ahoy dah pokoknya guys ya langsung ditonton Brody Brody Oke kita langsung aja guys ya di sini ini ada info dari info e-football mobile temen-temen jangan lupa di follow juga jangan lupa di like don't forget to follow jangan lupa di like di love juga itu ya guys ya kita harus saling support sama user e-football jadi kita lihat dulu ya turnamen resmi e-football Championship 2025 akan diadakan Konami Digital Entertainment akan mengadakan turnamen e-sports resmi football Championship 2025 untuk menentukan pemain e-football terbaik dunia mirip dengan musim 2024 turnamen ini akan terdiri dari e-football Championship 2025 Open yang dapat diikuti oleh semua pemain dan e-football Championship 2025 klub event yang menentukan penggemar blablabla jadwal acara klub utara 1 kalian perhatiin tanggalnya baik-baik Arsenal Kamis 31 Oktober 2024 Barcelona Kamis 21 November 2004 Milan 28 November 2024 MU 16 Januari 2025 Munchen 20 Februari 2025 Inter Kamis 6 Maret 2025 ya e-football Championship 2025 Arsenal akan diadakan mulai 31 Oktober hari Kamis jadilah perwakilan klub Anda dan bidik menjadi yang terbaik di dunia dalam e-football untuk memperingati e-football Championship 2025 Arsenal paket klub Arsenal Oktober akan dirilis udah dirilis Kamis kemarin ya Nah jadi disini jadi kemungkinan paket selanjutnya akan dirilis Konami Barcelona pada bulan November sesuai ulang tahun Barcelona disini tanggal 21 November kemungkinan akan ada paket Barcelona di 29 November dan pelatih di Barcelona jadi dua penguat gitu temen-temen ya Jadi ibaratnya kalian yang sekarang nih ya kalian bingung gua angkut Arsenal atau enggak ya tapi gua sukanya sih ini gua sukanya Barcelona misalnya gua ngincernya flik ah gua pengen flik yang dua penguatan si flik itu ya kalian bisa nungguin Barcelona nanti ya paket Barcelona itu keluarnya kemungkinan di 21 November ya Oke paham ya teman-temannya nanti juga juga akan ada Big Time Messi tentunya guys ya ada Big Time Messi ada epic Neymar dan juga epicnya Suarez ya kemungkinan berbarengan dengan paket ini keluarnya Big Time Messi Epic Neymar dan Epic Suarez mungkin bareng sama paket ini entah itu keluarnya Kamis depannya ya eh 20 tahun berapa tuh Kamis depannya ini kan mungkin paket dulu atau barengan paket amaya Big Time ama Messi ama Neymar nya barengan gitu ya Big Time Messi Epic Neymar ama Epic Suarez nya mungkin barengan sama paket enggak tahu ya Oke mungkin bisa jadi barengan jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi buat teman-teman semua ini paket-paket ini kemungkinan AC milahnya berarti 28 November emunya kemungkinan rilisnya paket emunya 16 Januari paket muncetnya kemungkinan 20 Februari paket internya kemungkinan 6 Maret gitu ya Nah kalian yang ngincer misalnya Tenhack yang dua penguat Company dua penguat Hansi Flick dua penguat kemudian ya Inzaghi dua penguat Fonseska dua penguat itu kalian bisa tunggu nanti di tanggal ini yang kalian lihat di layar ini ya Oke jadi seperti itu paket-paketnya akan rilis di kemungkinan tanggal-tanggal ini dan Big Time Messi Neymar Suarez Big Time nya Messi Epic Neymar Epic Suarez itu kemungkinan rilis berbarengan dengan paket klub ini yang akan rilis November 21 itu ya Oke jadi seperti itu ya guys ya Nah ini ini adalah bocoran ya kemungkinan isi dari apa ya isi dari mystery box nya itu ya mystery box yang sekarang ini Oke ini itu kemungkinan adalah Martinelli ya Jadi kalau kalian nanya Bang itu nanti tanggal 31 Oktober di rilis lagi dong paketnya Arsenal enggak lah guys ya jadi 31 Oktober nanti mungkin ya eh ini kan udah dirilis ya 31 Oktober nih udah dirilis jadi kalian tangk 30 nya itu ibaratnya dapatnya kemungkinan mystery box nya itu Martinelli guys ya mungkinnya gitu ya karena udah dirilis duluan nih paket Arsenal kan kemarin udah dirilis ya kan jadi mungkin 30 dan 30 Oktober ya dapatnya ya isi mystery box nya kemungkinan Martinelli nih ya seperti itulah ya guys jadi ini adalah jadwal-jadwal paket klub selanjutnya Oke jadi ya seperti itu ya ini aja ada bacanya untuk memperingati Football Championship 2025 Arsenal paket klub personal akan dirilis berarti otomatis logikanya untuk memperingati yang Barcelona ya rilisnya Kamis 21 November paketnya ya kan untuk memperingati e-football AC9 rilisnya 28 November ya gitu ya paham ya guys ya jadi seperti itu jadi kita tinggal tungguin pelatih dua penguat apalagi mungkin kalian yang nungguin tenhak ya tenhak dua penguat ya nanti berarti MU 16 Januari begitulah guys ya kalian tinggal tungguin MU nya aja oke jadi mungkin aja teman-teman untuk video kali ini jadi buat yang naik Bang kapan nih jadwal paket klub-paket klub lainnya arteta gua apa ibaratnya gua kurang mau Bang aku pengennya sih ini tenhak Bang gua pengennya sih Hansi Plik Bang gua pengennya company ya udah nanti tungguin ini tuh jadwal-jadwalnya kalian tinggal tungguin aja ya apalagi yang koinnya ngirit ya user gratisan dan mengirit koin ya Iya silahkan ditungguin ya guys ya jadi nggak usah terlalu apa ya nggak usah terlalu nafsu gitu temen-temen ya itu aja ya temen-temen untuk video kali ini thanks for watching and see you next time bye bye